Maka hasilnya adalah 4 Ke bawah kita coba kopikan Tarik 3 pangkat 2 9 Berjumpa kembali di channel cara tutorial teknologi Pada video kali ini saya akan membahas Bagaimana cara menghitung pangkat Menggunakan Microsoft Excel Disini saya sudah menyediakan Sebuah soal Disini ada soal jenis pertama Dan soal jenis kedua Di soal jenis pertama Ada soal nomor 1 2 pangkat 10 Nah bagaimana cara menuliskan pangkat Di rumus Microsoft Excel Pangkat itu dapat dituliskan Dengan tanda seperti ini 2 pangkat 10 Nah kalau di keyboard Saya coba lihatkan keyboard ya Nah tanda pangkat pada Microsoft Excel Kalau dilihat di keyboard Kita bisa lihat tanda topi seperti ini Saya menyebutnya Mirip seperti tanda segitiga Posisinya ada di angka 6 Jadi untuk menggunakannya silahkan Anda tekan tombol shift Baru tekan tombol angka 6 ini Ya ini secara umum Mungkin di keyboard lain Di settingan keyboard lain Mungkin ada yang berbeda Yang penting Tandanya seperti ini Baik ya kita lanjutkan 2 pangkat 10 Nulisnya seperti ini 2 Simbol topi Kemudian 10 Kita lihat hasil perhitungannya Sama dengan 2 Pangkat 10 Enter Maka hasilnya adalah 1024 Sekarang 5 Pangkat 4 5 Cara nulisnya 5 Pangkat 4 Seperti itu ya Cara menuliskannya Kita lakukan perhitungannya 5 Pangkat 4 Enter Hasilnya 625 Nah sekarang Untuk soal jenis kedua Disini sudah diketahui Nilai dari X Kita akan menghitung X pangkat 2 Caranya bagaimana Sama dengan X nya Ada di kolom Atau di sel A6 Kemudian tanda pangkat Kemudian 2 Enter Maka hasilnya adalah 4 Nah kebawah Kita coba kopikan Tarik 3 pangkat 2 9 4 pangkat 2 16 5 pangkat 2 25 Soal berikutnya X pangkat 3 Sama dengan X nya adalah Disini A6 Pangkat 3 Enter Maka hasilnya adalah 8 Selanjutnya Tinggal kita kopikan 3 pangkat 3 27 27 27 Betul 4 pangkat 3 6 5 pangkat 3 125 Nah soal jenis lain Ini dibalik 2 Dipangkatkan nilai X Maka cara menuliskannya Sama dengan 2 Pangkat Nilai X nya ada di Sel A6 Klik disini Enter Maka hasilnya 2 pangkat 2 Adalah 4 Selanjutnya Yang di bawah Kita kopikan Kita cek 2 pangkat 3 8 2 pangkat 4 16 Dan 2 pangkat 5 32 Begitu Cara menghitung pangkat Di Microsoft Excel Sangat mudah ya Jangan lupa Untuk like Share Comment Dan subscribe Sampai berjumpa Pada video berikutnya Terima kasih